Dan Dengki melihat toko korban lebih laris jadi alasan seorang tetangga tega membunuh ibu dan anak di Pasuruan, Jawa Timur. Kedua korban tewas lantaran disekap dan diikat dengan posisi yang menyiksa. Kedua korban tewas lantaran disekap dan diikat dengan posisi yang menyiksa. Tetangganya itu membawa duka mendalam bagi warga dan orang-orang terdekat. Mereka sangat kehilangan sosok kedua korban yang dikenal baik dan berjiwa sosial tinggi itu. Orang masyarakat kan saling membutuhkan dengan harga yang murah itu juga. Terus dia bertetangga juga baik. Itu yang menjadi... Merasa kehilangan lah Pak. Ya, khususnya. Wanita berusia 54 tahun dan anak laki-lakinya yang berusia 13 tahun dibunuh di rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bugulor, Panggung Rejopasuruan, Jawa Timur. Pembunuhan terkuak saat warga memergoki pelaku yang masih tetangganya berada di dalam rumah dan sedang menganiaya anak perempuan korban. Pelaku akhirnya diamuk warga hingga dirawat di klinik kesehatan. Saat olah TKP, terungkap pelaku masuk dengan melompat pagar rumah. Namun dugaan kasus perampokan nampaknya tak meyakinkan. Lantaran penyidik tak menemukan barang berharga korban yang hilang. Setelah dia berhasil melakukan pembunuhan, dia ini nyoba-nyoba untuk mencari barang milik korban. Dia bukai semua lemari-lemari itu apakah ada barang yang berharga. Ternyata tidak ditemukan barang berharga. Jadi belum sempat ada yang diambil? Tidak ada barang yang diambil oleh pelaku. Tetangga korban yang bernama Muji Selamat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Sejumlah benda yang diduga digunakan untuk menghabisi korban disita. Rupanya motif pria berusia 40 tahun itu karena ia iri melihat usaha toko kelontong korban lebih laris. Pembunuhan sudah direncanakan agar tersangka yang juga membuka toko kelontong tak memiliki pesaing di kawasan itu. Bahkan ia juga berniat membeli rumah korban jika semua penghuninya tewas. Korban dengan tersangka ini tidak pernah ada konflik berikut sama sekali. Jadi motif itu hanya karena iri dan ini membunuh. Yang bersangkutan sesuai dengan pengakuan, ini dua bulan sebelumnya ini ada niat untuk melakukan pembunuhan. Sendirian. Sendiri. Pembunuhan terjadi pada Sabtu 30 Desember dini hari. Tersangka menyusup dan menemui korban yakni Hosida yang berada di ruang toko. Wanita itu dianiaya lalu disekap. Di ruang lain, anak laki-laki korban yang sedang tidur disekap tersangka. Sempat melawan, korban dianiaya menggunakan alat pompa angin lalu diikat. Selang beberapa jam, anak perempuan korban yang bangun tidur, Syok melihat sejumlah darah yang menandakan kejadian tak wajar. Ia lantas melakukan panggilan video kepada pacarnya, namun saat itu tersangka menyerangnya. Pacar korban yang sempat menyaksikan pertikaian dalam panggilan video, datang bersama warga dan menangkap tersangka. Anak perempuan korban bisa diselamatkan. Namun ibu dan adik laki-lakinya tewas diduga kehabisan nafas lantaran tubuh mereka diikat dengan posisi yang menyiksa dan mulut yang disumpal. Sementara itu, hasrat tersangka menguasai penjualan tokoh kelontong korban tak akan pernah terwujud lantaran ia dijerat pasal berlapis, termasuk pasal pembunuhan berencana dengan ancaman 15 tahun penjara hingga hukuman mati. Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!